Eh Cuy Oi Cuy, gue lagi cari rumah kontrakan nih di barat Kalo lu ada info, boleh dong kasih tau gue Lu serius mau cari rumah? Kebutuhan aja nih rumah gue pengen gue kontrakin Mau liat gak? Boleh tuh Cuy Kasih tau dong speknya apa aja Nih gue kasih liat Sampai jumpa Foto slidingnya terlalu cepat ya Jangan khawatir Yuk luangkan waktu kita selama 15 menit ke depan Untuk melihat video lebih detail tentang rumah ini Jadi rumah ini disewakan berserta dengan isinya loh Termasuk apa aja sih? Nah kita lihat ya disini masuk sofa panjang Untuk yang 3-4 orang sebelah sana Dan sofa kecil disini untuk satu orang saja Kemudian ada backdrop TV Dan TV nya juga Dengan tiga gambaran diatasnya Ada meja TV dan meja TV extension Nah di sebelah kiri kita akan lihat kamar pertama Sebelah sini dan termasuk kontainer Excel sebelah situ ya Juga ada ranjang dan bodi ranjang atau divan nya termasuk juga Kamar ini menghadap langsung ke karpot Jadi rumah ini setiap lantai itu tinggi plafon Itu sekitar 30-350 Ya Hampir 3,5 meter Jadi jika kita berada dalam rumah ini Tentu saja akan terasa lebih lega ya Dan tidak sumpek Ini termasuk AC Daikin Tapi ini AC Daikin yang biasa ya Bukan inverter Setengah PK saja di kamar ini Kalau untuk living room sebelah sini Termasuk AC Daikin 1 PK Ini tipe AC Daikin yang inverter Nah ini bagian dining room dan bagian dapur Langsung kita bisa lihat sama-sama Dan di sana bagian dapurnya Di atas dapur itu langsung voip ya tinggi Sampai 9 meter ke atas Ini adalah termasuk Lucas juga Samsung ya Mereka Samsung Kompornya kompor tanam Modena Dua tungku Termasuk dispenser juga nantinya Sudah ada Dinding kristal sebelah sana Meja makan dan 4 kursi Untuk meja makan juga termasuk Di sini ada bufet ya Ada 5 laci ya Dengan dihiasi oleh kaca hitam bevel Nah ini gunanya bisa buat taruh-taruh Barang-barang yang Kalau saya di sini yang berhubungan Dengan bagian-bagian Pembersih Seperti pembersih lantai Ataupun Nah ini bagian gudang Nah ini gudang tingginya 180 cm Jadi bagi teman-teman yang Lebih dari 180 cm Hati-hati pecedot di sini Nah ini bagian gudang Ini cukup dalam 1 meter 20 ya Bagian dalam gudangnya Ini kita lihat bagian dalam gudangnya Seperti ini Ya ini kanan kiri atas bawah Semuanya sudah Tercover oleh Kayu Kayu karet Ini bagian gudang kedua Di bagian gudang kudera Di sini ada 1 ambalan Dan ada 2 laci Tarik dengan soft closing Jadi 90% Rabot yang Terbuat dari kayu di sini Saya pakai 1 Interior design Yang sama Semuanya memakai Kayu karet Dan itu sangat berat sekali Ini 2 laci soft closing Untuk bagian gudang Ini gudang yang kedua Di sampingnya lagi Tempat saya Taruh untuk perkakas Ini gudang yang ketiga Ini sangat efisien sekali Karena berada di bawah tangga Yang tidak makan tempat Oke sekarang kita lihat Untuk toilet lantai pertama Seperti ini Nah untuk cerminnya di sini Agak sedikit kotor ya Tapi masih bisa dipakai sih Nah ini tuh bagian showernya Untuk bagian showernya sendiri Terserang ya Kami juga belum pernah pakai ya Ini sudah ada water heater listrik ya Untuk lantai pertama Water heaternya itu dari listrik Kalau untuk yang water heater Lantai 2 itu dari gas Nanti kita bisa lihat sama-sama Kita naik ke lantai 2 Oke di tengah-tengah ini sudah ada jendela panjang tinggi 1 meter setengah tingginya Supaya cahaya matahari pun bisa masuk ke area tangga ya Sebelah sana adalah kamar utama Yang sebelah kiri adalah kamar anak Dan ini adalah Untuk toilet Dan ini sebelah sini ada ruang untuk Kalau saya pakai sebagai ruang untuk Server atau router wifi Ada monitor TV Nanti monitor TV ini juga termasuk ya Ini untuk tabung gas Water heater lantai 2 Kamar malinya sudah memakai Hanya memakai tabung gas ya Bukan listrik Juga ada kulkas atau pintunya Ini kita lihat dari bawah Pemandangan ke bawah Dan ini adalah pemandangan ke atas Ke arah void Jadi pencahayaan rumah ini Bisa dibilang Cukup bagus Ini PCB untuk yang di lantai 2 Ya ini sudah lengkapi dengan cermin yang cukup padang 1 meter setengah lebih ya Untuk padang cerminnya Juga di bawah meja sudah ada 2 laci tarik Kemudian disini juga ada otter heater dari gas Dan ini adalah untuk bagian shower 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 disini saya pakai kaca dengan tempat 1 cm Dan detasnya itu sudah memakai PVC platform Jadi tidak takut berembat Ya lembab atau kotor Atau bisa mengakibatkan lapuk Karena kawak panas yang dikuatkan oleh waktu heater Kalau pakai PVC tidak ada ya Tidak ada lembab-lembab Cuma kotor Dan kotor pun bisa dibersihkan Ini untuk kamar anaknya seperti ini Sudah termasuk ranjang Dan divan ranjangnya juga termasuk Dan sudah lemari 2 pintu Kembali 2 pintu sliding Kembali 2 pintu Untuk AC Dan sini pakai AC Setengah PK Diking Inverter Ini untuk lemari waju anak ya Dan samping kirinya Untuk yang satu ambalan Dapet Untuk lemari gantung Sudah termasuk juga di dalam Paket Sewa rumah ini Juga ada lampu Tempel sebelah sana Untuk kiasat anak saja ya Tanjang kasut termasuk juga Ini meja belajar untuk anak sih sebenarnya ya Bisa dipakai juga untuk meja kerja juga bisa Lampu hiat disana termasuk juga tidak bisa copot Sekarang kita masuk ke kamar utama Master Bedroom Ini panjangnya 6x4 meter cukup luas Sudah menghadap ke area balcony Ini dengan jendela yang cukup lebar Ini saya punya lemari knockdown Tingginya setinggi plafon Yaitu hampir 3,5 meter Terbagi menjadi 2 susun ya Nanti kita lihat sama-sama Di sini sudah TV Tapi TV tidak saya berikan ya Ini nanti akan saya copot Kalau meja TV sudah termasuk Dalam harga sewa nanti Ataupun meja belajar lagi yang putih ini Termasuk juga Sekarang kita lihat ini View dari balcony Area sebelah sini sempit ya Karena itu sudah termakan dengan area kamar Ini cukup ya kurang lebih 90 cm sampai 1 meter lah Untuk ya Lepar-lepar balcony nya Ya ini sudah termasuk Kastur Latex Plus dari Romance Divan maupun Headbed nya Termasuk juga Ini dengan 9 kaki 15 cm Lumayan cukup tinggi Dan cukup keras juga ya Karena pakai Latex Plus Bukan spring biasa Untuk kamar Masa bedroom ini Saya pakai AC 1,5 pk Dikein inverter Ini untuk lemari Untuk lemari Untuk lemari Disini ada 4 pintu Sliding Untuk yang lemari pertama Ini untuk lemari gantung Dan diatasnya Itu Lemari sliding juga Tingginya itu sampai 30-350 cm Ya Kalau mau taruh barang diatas ini Tentu saja harus pakai bangku yang tinggi Nanti saya akan provide untuk bangku tingginya Terima kasih Tentu saja Tentu saja Tentu saja Jadi selamat menikmati sekarang kita langsung menuju ke lantai 3 dari lantai 2 ke lantai 3 di tengah-tengah juga ada jendela seperti ini tinggi 1,5 meter supaya cahaya matahari bisa masuk ke tengah-tengah tangga jadi kalau siang-siang akan selalu tampak terang di area rumah nah di lantai 3 ini bagian sebelah kiri cukup spacious cukup luas juga tempat untuk mungkin ada ART teman-teman yang mau berkosok baju, setrika baju ataupun yang lain sebagainya ya itu bisa digunakan di area itu dan ini ada area kamar ART tidak besar cuma 2x2 meter saja cukup untuk satu orang dan ini sampingnya adalah kamar mandi untuk ART ya dengan WC jongkok nah ini spesial sekali hampir 2 meter disini nah ini voidnya di atas kalau kita lihat langsung terus ke bawah itu langsung menuju ke area dapur ya ke zinc ataupun ke jelas kulkas seperti ini nah sekarang kita sama-sama lihat bagian daknya cukup luas 6x6 meter juga disini disini teman-teman kalau malam-malam bisa berbagian dengan keluarga dengan teman kungko-kungko di atas ini oke banget loh pemandangannya kalau sore hari ataupun lagi sunrise ini sudah ada 2 torrent ya dari stainless maupun dari sandstone merek binguin sorry sebut merek sudah termasuk 1 mesin cuci samsung ya dengan top load 9,5 kg ini area cuci basah ya ini 2 water torrent dengan kiasan seperti evertower disini ada tanaman ya wijaya kusuma atau hongte disini ada AC outdoor seperti yang dari kamar ataupun masa bedroom ataupun kamar anak tadi ini pemandangan teman-teman pemandangan atau view yang kita bisa nismati jika kita senggang ya bisa sambil ngopi kita bisa mencari ilham berimajinasi berangan-angan disini sambil santai tarik napas sejenak disini ada 2 pohon jeruk dan 1 bunga lamanda berhubung rumah ini menjadi salah satu rumah yang tertinggi di area kompleks ini 3 lantai maka saya pasang 2 panangka petir disini kiri dan kanan bagian sini tadinya saya mau pasang pot-pot bunga disini ya dari ujung kiri ujung kanan tapi akhirnya gak jadi karena ribet untuk sirupnya jadi akhirnya pot bunga saya taruh bagian dalam saja bagian disini oke guys ya itu aja dulu ya terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman ataupun ada dari kerabat teman-teman semua yang sedang mau mencari rumah yang disewakan ini pilihan ini pilihan tempat ini pilihan tempat bagi teman-teman ya untuk harganya berapa dan keterangan detail bisa whatsapp saya di 0813-8961-8399 oh ya lupa info ya dari awal untuk rumah ini dari depan jalan sampai ke pintu utama itu saya sudah tinggikan setinggi 1 meter jadi untuk area banjir di wilayah area perumahan kosambi hanya beberapa titik saja untuk di area yang ada di rumah ini itu tidak ada banjir amit-amit kalau pun banjir jangan takut karena sudah tinggi 1 meter dari permukaan yang di jalan oke itu saja guys semua terima kasih banyak ya jangan lupa bagi yang suka tolong di share video ini supaya rumah ini tentu saja cepat disewakan terima kasih ciao bye 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 bye